ada seorang ustaz yang mengajarkan kitab akidah mengatakan syarat diterima ibadah ada tiga ikhlas itiba dan manhaj yang benar enggak bertabrakan Pak karena manhaj yang benar itu itu hakikatnya apa itiba sebetulnya pengulangan ya manhaj yang benar adalah manhajnya apa dong sesuai dengan tuntunan Rasul ya tiba juga ya karena manhaj itu kan metode tata cara pertanyaannya adalah ketika kamu tambah manhaj yang benar saya mau tanya manhaj yang benar itu seperti apa ya harus sesuai tuntungan Rasulullah itulah itiba jadi sebetulnya cukup dua aja